Intro Berlokasi di Jalan Toku Ciditiro No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, Restoran Lara Jonggrang telah berdiri sejak tahun 2005. Berkuliner di restoran Fine Dining ini, Anda akan merasakan feel etnik dan mistikal dari desain ruang yang penuh dengan ornamen-ornamen kuno. Sesuai namanya, restoran ini memang terinspirasi dari kisah Roro Jonggrang. Ingin tahu lebih lanjut tentang konsep restoran Lara Jonggrang dan menu andalannya? Simak kunjungan liputanam.com ke restoran Lara Jonggrang pada Kamis 20 November 2014 berikut ini. Halo sahabat liputanam.com, saat ini kita lagi mau makan siang nih di Roro Jonggrang. Ingin tahu seperti apa makanannya? Langsung aja yuk kita masuk. Bu, konsep dari Roro Jonggrang ini apa sih sebenarnya? Konsep Roro Jonggrang ini berdasarkan sebuah mengambil tema dari legenda yang memang sudah hadir di masyarakat Indonesia yang diceritakan turun-temurun, yaitu tentang legenda Loro Jonggrang yang ingin diperistri oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah pembunuh dari ayah dari Loro Jonggrang. Kemudian Loro Jonggrang tentu tidak ingin menikah dengan pembunuh ayahnya. Lalu dibuatlah sebuah syarat di mana dia harus, Bandung Bondowoso harus membangun candi dalam satu malam. Dan kemudian tentunya tidak berhasil, jadi Loro Jonggrang tidak jadi menikah dengan Bandung Bondowoso. Jadi legenda ini yang kita ingin angkat menjadi sebuah sejarah untuk pengunjung yang datang ke Loro Jonggrang. Jadi bisa sambil makan, sambil pelajari sejarah ya? Ya, jadi setiap pengunjung yang datang ke Loro Jonggrang bukan hanya menikmati santapan yang kami hidangkan, melainkan juga mendapat nilai sejarah, budaya, dan keindahan masa tempo, masa lalu yang dihadirkan melalui interior dari barang antik yang kami display di dalam restoran Loro Jonggrang. Ibu kan di sini saya melihat memang banyak barang antik ya, bu. Ini dari mana sih ini, bu? Kalau barang antik ini adalah koleksi pribadi dari pendiri kutu sendiri, karena beliau juga adalah kolektor barang antik yang sangat banyak koleksinya. Sehingga pada awal mulanya beliau mendirikan Hotel Tugu Malang, di mana di situ diletakkan koleksi antiknya yang pertama. Kemudian berlanjut dengan restoran Dapur Baba, Loro Jonggrang, dan yang lainnya yang ada di Tugu Dining Jakarta. Jadi semuanya asli ini ya, bu, yang ada di sini? Ya, betul. Jadi kami hadirkan koleksi barang antik yang ada di Loro Jonggrang ini sesuai dengan tema dan konsep yang bermain di era Rajaan Majapahit dulu, di mana Raja Hayam Buruk bertahta pada saat itu. Oh, gitu ya, ibu, berdirinya tahun berapa lalu? Loro Jonggrang sudah berdiri dari tahun 2005. 2005 ya. 2005 jadi sembilan tahun lebih, hampir sepuluh tahun. Hampir sepuluh tahun ya, bu, dan masih banyak menunjuknya pastinya ya, bu, ya? Ya, syukur masih banyak dinikmati oleh setiap pecinta seni yang ingin mendapatkan suasana lain dari kuliner. Jadi mereka mendapatkan nilai sejarah, di mana kita selain menu alakat, kita menyajikan juga sebuah kemasan package yang disebut Tugu Dung Dining. Tugu Dung Dining ini adalah sebuah proses-prosesi tata cara parade makanan yang terinspirasi oleh perjalanan Raja Hayam Buruk dulu di Kerajaan Majapahit, di mana beliau berekspedisi dari Jawa hingga ke Bali, kemudian di setiap kota dia berhenti, dan rakyat menyajikan makanan-makanan dan terinspirasi oleh ekspedisi ini, kami menghadirkan menu-menu yang diambil dari masa itu. Kalau yang paling favorit menunya apa nih, bu, disini? Yang paling favorit disini adalah pasar nelayan Tugu. Apa itu? Itu adalah sajian seafood yang kami hidangkan dalam sebuah perangku kecil dengan presentasi yang menarik dan unik. Nanti mungkin bisa di... Oh iya, pastinya bu. Iya, bisa di... Bukan disini banyak private room ya? Iya. Ada apa aja sih disini? Disini kita ada beberapa private room, yaitu ruang Malang, ruang Soekarno, ruang Bali. Masing-masing itu mempresentasikan ke hotel Tugu yang ada di Tugu Malang, yang ada di Tugu Blitar, kemudian hotel Tugu Bali. Jadi, ruang Soekarno itu sebenarnya mempresentasikan hotel Tugu Blitar, di mana Bung Karno pernah menginap di hotel Tugu Blitar. Dan juga tempat kelahiran Bung Karno kan juga di sana ya? Iya, beliau wafat juga dimakamkan di Blitar. Iya. Ya, Tugu Blitar. Makasih ya bu atas waktunya. Terima kasih sudah datang ke Loro Jograng. Iya, makasih ya bu. Selamat menikmati hidangannya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati